Assalamualaikum balik lagi ke channel aku Agatha Sarif aku sekarang ini lagi mau belanja mingguan pergi ke pasar tradisional deket rumah aku ya mams aku disini mau ucapin terima kasih yang udah dukung aku sampai sekarang dan yang baru join atau baru gabung aku ucapin terima kasih dan hai dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dan jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian nah kalian tau gak bupati bekasi itu rumahnya di deket rumah aku nah itu dia yang banyak mobil-mobil dan gerbang hitam itu itu adalah rumah bupati kabupaten bekasi dan ini aku sudah mencapai sih udah sampai di pasar rumah abang ini deket stasiun rumah abang ya aku tuh apa ya, aku tuh kampung tapi tuh strategis banget ya mams jadi deket stasiun, deket pasar tradisional deket mall pokoknya tuh kemana-mana ya deket juga dengan kawasan deket juga dengan kawasan industri jadi tuh aku dikelilingin kawasan industri jadi tuh ya strategis lah menurutku nah disini tuh aku mau belanja mingguan sayur-sayuran gitu dan aku ini lagi beli cabai disini aku tuh lagi nawar harga harga jahe merah jahe merah disini tuh lagi mahal banget ya mams karena katanya bisa mencegah virus corona di tempat bunda juga atau di tempat mamams disana gimana harga jahe merah naik atau tidak dan disini aku pindah ke tempat langganan aku disini aku beli cabai campur jadi cabai rawit dan cabai merah gede itu aku minta 10 ribu tapi dibanyakin cabai rawitnya cabai setannya kalau disini disini juga aku beli tomat terus berapa lagi ya aku lupa beli bawang tapi disini bawangnya kecil-kecil banget jadi aku gak jadi aku paling gak suka kalau beli bawang yang kecil-kecil ya mams jadi kayak yang buat nyianginnya itu lama gitu makan waktu menurutku tapi disini lumayan murah aku seneng belanja disini tapi jarang juga sih aku kesini karena apa ya gak searah dengan tujuan aku berdagang ya maksudku maksudku tuh aku kan jualannya ke arah sana jadi untuk pasar ini tuh muter lagi gitu jadi ya males aja gitu agak jauh jadi aku ngambilnya belanja itu biasanya di deket perumahan-perumahan yang di video aku sebelumnya searah gitu ya jadi pulang DO selesai jadi langsung ngampir ke situ jadi searah aja kalau ini kan jalan lagi jauh gitu ke depan lagi dan disini juga aku beli lele setengah kilo itu 13 ribu atau 12 ya lupa isi 4 lumayan besar-besar dan aku minta disiangin langsung aja disana karena aku paling gak tega untuk nyangin ikan yang masih hidup gitu ya dan disini aku beli sayuran papaya jepang 2 ikat dan wortel aku udah sampe rumah aku ini posisinya setelah pulang delivery ya mom delivery uduk maksudnya di Ouduk, pokoknya kegiatan dikerjakan setelah pulang dagang jadi itu capek banget kan di video yang sebelumnya aku udah pernah bikin, kalian jangan lupa nonton ya aku tuh dari setengah 4 subuh itu udah bangun dan aku bisa tidur-tidur lagi kemungkinan jam setengah 11 atau jam 11 malam, jadi itu bener-bener lelah banget kadang, tapi gak dikerjain juga ya, harus bisa membagi waktu lah, demi membantu keuangan suami, karena disini juga aku banyak pengeluaran juga ya mams, ya sedikit-sedikit lah dari uang DO aku tuh aku bisa apa ya menabung sedikit dan bisa juga untuk menghandle sampai akhir bulan lah mams ya biasanya kan kalau udah pertengahan itu udah aduh udah, udah tipis banget, dan buat jajan anak aku lumayan lah, jadi aku gak ngambil dari uang gaji suami aku gitu ini aku lagi masak telur cetak buat anak aku anak aku tuh paling gak suka telur ceplok atau telur dadar, bukan yang gak suka kurang, dia tuh lebih suka telur cetak kayak gini dan disini juga aku beli telur 1 kilo harga 25.500 ini 1 kilo, lumayan besar-besar sih jadi aku ini pas di perumahan aku DO itu, aku langsung beli aja gitu, biar gak bulak-balik lagi ke warung terus disini juga aku tadi beli daun papaya jepang 2 ikat, plus wortel itu jadi 5 ribu ya mams nah ini dia wortelnya, wortelnya wortel biasa aja sih bukan yang super atau impor gitu ya dan disini juga aku beli buncis ini tuh buncisnya bagus-bagus banget kayak, apa ya masih kayak krings-krings banget lah masih muda gitu, 3 ribu aku juga gak lupa beli kangkung ini sayuran favorit aku aku suka banget sama kangkung aku belinya 1 ikat aja karena suamiku sip 1 itu jadi aku masak sedikit aja langsung makan gitu aku juga disini beli sawi aku tuh sawi buat campuran mie dan buat campuran dadar telur aku itu biasanya favorit banget aku dadar telur campur sawi krenyes-krenyes gitu campur cabai ya mams aku juga beli jagung ini 2, 5 ribu aku taruh sini aja deh aku lagi tata-tata terus aku beli daun bawang ini 2 ribu dan ini masih kotor bawahnya nanti aku bakalan bersihin dulu nah ini aku nanti bakalan bersihin ya bagian itunya baru ditaruh di food prep dan ini aku beli tomat di tempat si abang tadi itu 2 ribu seprapat ya seprapat itu 2 ribu aku sengaja mau beli tomat hijaunya itu pengen bikin cabai hijau sih kalau jadi kadang suka gak jadi sih efek kecapean dan ini aku beli toge seribu aku bakalan campur aku mau tumis toge si tumis toge campur tahu pong ya nah ini dia ini enak banget kalau dicampur tahu ini aku cuma tumis cabai bawang gitu cabai bawang dan gula ya kayaknya enak aja gitu seger togenya tuh gak terlalu matang gitu jadi masih krenyes-krenyes dan disini aku beli bawang putih ini 3 2,5 gini 2,5 geluntung gini tuh 6 ribu masih mahal ya mam dan ini dia cabai yang tadi aku beli campur 10 ribu ini cabai merah gede sama cabai rawit bukan cabai rawit cabai setan kalau disini ya mam ini aku tumplek-tumplekin aja ya mam nanti tinggal ditata enaknya food prep ini tuh bisa nyetok sayuran jadi tuh kita masak gak bingung ya mam tiap hari mau mikir apa tinggal isi kulkasnya apa kita gak tinggal buka dan kita mix-mix aja deh oh hari ini masakan sama ini mas sama ini gitu dan aku juga disini beli jahe kunyit buat bumbu-bumbu ikan gitu sama ayam tapi disini beneran jahe merahnya lagi mahal banget katanya sih buat mencegah virus corona ya mudah-mudahan semuanya cepat sembuh dan menemukan obatnya aku beli kemiri 2000 terus disini aku beli ayam di tempat langganan aku yang sama dengan video yang aku pernah buat di itunya ya apa sih itu pemotongannya 1 ekor 25 ribu ini yang lelek tadi ini udah disiangin sama si tukang itunya dan ini dia total belanjaan aku kalau gak salah 141 oke dan ini leleknya udah aku bersihkan begitu jagit dagang ayamnya udah bersih semua tinggal di bumbu kuning gitu di bumbuin ayam tinggal diungkep gitu ya tapi setengahnya aku semur dan ini aku gak lupa beli petai ini petai kemarin beli di temen aku itu juli-juli banget 10.500 itu udah ada beberapa dimakan oleh suami aku dan aku dan ini dia buat stok seminggu gak deh gak seminggu ya seminggu ini untuk stok seminggu kurang lebih lah ya kadang itu aku suka belanja lagi tapi ya ini stok seminggu bisa kebanyakan sih sayuran ya moms kebanyakan sayuran dan ini udah aku food prepin jadi lebih tertata ya lebih rapih gitu aku seneng banget pas ikut food prep gini sebenernya tuh aku untuk belanja mingguan tuh udah diterapin udah lama banget cuma gak pake food prep aja yang asal tinggal plastik ditaro ditaro aja udah dibersihin pake mangkok-mangkok sih gak pake food prep maksudnya tapi ini lebih terima kasih banget deh buat mam-mam yang udah mengajari aku sampai sekarang jadi tuh lebih tertata rapih kayaknya diliatnya enak ya gak sih moms nah ini dia kayaknya apa ya manis aja gitu dengan food prep ini itu lebih praktis ya dan total belanjaan aku ini disini tuh Rp139.140 nah ya ada beberapa disini gak aku taro ya kayak kemiri kayak apa jadi aku taro ini di tempat lain semua tuh Rp141 dan membutuhkan waktu banget emang penempatan food prep ini sekitar satu jaman karena aku iklan belum ngasih makan anak aku kadang aku dipanggil orang tua aku kebetulan rumah orang tua aku berdekatan dengan rumah aku nah ini tuh rumah ibu aku dan ini rumah aku jadi tuh berdekatan banget karena memang ibu aku sengaja dia tuh pengen deket dengan aku ya aku nih emang selalu sebelum sebelum kenal apa food prep ini aku memang emang selalu nyetok untuk gak seminggu sih misalnya kandang 3 hari atau 4 hari aku tuh selalu nyetok sayuran atau lauk pau karena aku orangnya gak mau ribet yang selalu setiap hari ke warung jadi tuh aku memang selalu nyetok dan setelah kenal mom-moms youtube channel yang lain itu ternyata food prep itu kayaknya ih kayaknya bagus nih maksudnya yang aku juga termotivasi gitu jadinya aku bikin food prep kayak gini nah ini dia muka aku yang kayaknya berantakan banget ini mom sini berminyak karena aku jujur pulang dagang atau DO online nasi uduk itu aku langsung belanja gak sih jemput keponakan aku dulu sekolah terus aku langsung belanja ke pasar tradisional dekat rumah aku itu aku tuh udah pernah jelasin di video sebelumnya yang belanja mingguan juga aku tuh diapit 4 perumahan atau misalnya yang paling deket itu 3 perumahan ya itu tuh deket-deket banget kampung aku dengan perumahan-perumahan kayak aku tuh ada di tengah-tengah jadi kalau misalkan mau belanja sayuran atau gimana tinggal gampang aja misalkan ke perumahan yang satu ke bunderannya bunderan perumahan itu banyak betukang sayur semua perumahan banyak betukang sayur tapi aku tadi belanja di pasar tradisional dekat rumah aku yaitu pasar lemah abang dekat stasiun lemah abang yang orang cekarang pasti tau banget dong pasar lemah abang segitu dulu aja video food prep aku atau belanja mingguan aku di awal bulan Maret 2020 semoga kalian suka dengan video aku dan buat kalian yang sudah dukung aku terima kasih aku ucapkan terima kasih dan yang baru gabung aku ucapin hi kalian jangan lupa like komen dan subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian kita langsung atur yuk ini food prepnya ke kulkas aku dan kalian mams bisa lihat ini tuh bener-bener kosong aku nih emang bener-bener baru belanja kemarin tuh belum belanja-belanja jadi bener-bener kosong ini udah aku atur maaf ini kulkas lama ya maaf kelihatannya kayak yang gimana gitu padahal ini udah dibersihin ini telur-telur udah aku taruh sini nah ini telur juga gak muat ditaruh disitu aku cuma segini aja sih mams makanya aku gak bisa terlalu banyak banget itu karena kulkasnya ya emang segini apa adanya tapi ini bisa juga sih didedet-dedetin dikit lah ya bisa sampai seminggu bisa tapi kadang biasanya sih sampai 4 hari atau 5 hari aja ya mams gak sampai 7 hari full maksudnya oke segitu aja deh video aku semoga kalian suka dengan video ini aku ucapin terima kasih bye assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum